Bang Surya telur mencoba out of the box dengan narasi-narasi politik yang selama ini selalu ekstrim. Biasanya yang menjadi energi penggeraknya itu cuma dua, dendam atau harapan gitu ya. Maka kemudian dia sangat empirik cara berpikirnya selalu berfis-afis gitu ya. Nah bagaimana untuk keluar dari realitas itu ya? Dengan seorang Surya Paloh yang mencalonkan Anies Baswedan itu menjadi sebuah premium insuren lah ya. Apa yang perlu dikhawatirkan justru Bang Surya sama Jokowi dekat sekali. Lalu kemudian Bang Surya apalagi Nasdemnya lalu sekarang dengan Anies Baswedan. Itu justru yang kemudian menjadi modal utama, jembatan utama dalam proses melakukan transformasi-transformasi. Terima kasih telah menonton!